Alhamdulillah Atau bernajis Sedangkan kita dalam berpuasa Dalam bulan Ramadhan Sampai terbit matahari Maka Secara Jumur ulama berpendapat Memang Hadas tersebut Bukan sesuatu yang dapat menyebabkan Batal puasa Tapi Lebih afdal ya, lebih baik Diketika kita terkena najis Kemudian ketika kita Berhadas Lebih-lebih hadas besar Junub misalnya Tapi kita tidak sempat mandi Sehingga Tidur pulas Sampai keluar matahari atau fajar Maka lebih baik Kita segerakan mandi Segerakan mandi junub Segerakan rafa' hadas besar Karena sesuatu Yang melengket pada tubuh kita Najis dan hadas itu Itu sifatnya segera Untuk kita sucikan Karena tubuh itu Selalu menginginkan Agar dalam kondisi Prima Kondisi fit Kondisi yang steril Dari kotoran Baik dari Berasal dari najis Maupun dari hadas itu sendiri Makanya Lebih baik Diketika kita Sudah Merasa diri Dan badan kita Sudah berhadas Dan bernajis Maka segera Kita sucikan Karena itu Sesuatu Menyebabkan Keabsahan Daripada Ibadah-ibadah Yang akan kita Lakukan Makanya Kami Memberikan Satu Jawaban Bahwa Lebih baik Diketika Kita Kena Hadas Atau Hadas dan Najis Maka Tujuan suci itu Menghilangkan Hadas Dan Menghilangkan Najis Itu Urgensi Dari Taharah Maka Taharah itu Sangat penting Sehingga Dalam Kitab Fikih itu Sendiri Babu Taharah Diletakkan Di Babu Awal Di Pembukaan Awal Kenapa Karena Taharah itu Sangat penting Dan Perasyarat Untuk Sah Dan Tidaknya Daripada Sebuah Ibadah Yang Kita Lakukan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih